Pemirsa berdasarkan data jasar harja cabang Provinsi Kalimantan Barat, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di Kalbar baru mencapai 45 persen. Adapun potensi peningkatan pendapatan yang terus dikejar dari pajak kendaraan oleh jasar harja masih ada sebesar 55 persen. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Jasar Harja Cabang Kalimantan Barat, Lanang Dawan Wisnuwardana. Saat menerima Selaturahmi Manajemen Rue Televisi di kantor cabang jasar harja Kalbar, Jumat sore 3 Maret 2023. Yang menjelaskan tahun 2023 ini pihaknya fokus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang saat ini masih diangka 45 persen. Sampai Februari 2023 pendapatan jasar harja Kalbar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 19 persen. Jumlah tersebut juga diikuti dengan peningkatan pembayaran santunan kecelakaan sebesar 18 persen. Pertama memang program prioritas kami dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak termasuk juga sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Dan semuanya kita ketahui bahwa saat ini tingkat kepatuhan dari masyarakat khususnya Kalbar masih di 45 persen. Ya ada 55 persen potensi yang masih kita bisa tingkatkan untuk meningkatkan pendapatan jasar harja. Dan sampai dengan saat ini, sampai dengan Februari memang dari segi pendapatan jasar harja meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertama yang sama sekitar di 19 persen. Menelitian peningkatannya juga diikuti dengan peningkatan pembayaran santunan. Kami sampai dengan Februari meningkat sekitar 18 persen. Nah ini ke depan kita akan coba untuk melakukan beberapa upaya dalam rangka bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kemudian juga kami akan memanfaatkan forum lalu lintas jalanan disini dalam rangka untuk meningkatkan penjagaan terhadap beberapa kecelakaan lintas. Untuk membantu jasar harja dalam mensukseskan programnya dan target pendapatan, Ruai Televisi siap menjadi partner untuk mengedukasi masyarakat melalui program siaran mengenai pentingnya membayar pajat. Ya saya pikir Ruai TV dalam hal ini siap sedialah begitu ya Pak untuk menjadi partner misalnya kalau kita sosialisasikan bersama sampai ke daerah-daerah apalagi kendaraan yang jauh-jauh ya. Karena seperti itu enggak hanya di kota yang nunggak, di desa, di kampung sekalipun nunggak. Sementara kita tahulah manfaat pajak itu ya untuk perbaiki jalan dan segala macamnya meskipun ada kritikan juga Pak dari masyarakat desa lah. Ini kita sudah bayar pajak tapi belum tentu bayar pajak juga. Ini jalannya masih rusak dan segala macam. Jadi saya tegaskan kembali Ruai Televisi di dalam hal ini siap menjadi partner untuk kita mensolisasikan tentang program-program jasar harja yang juga terintegrasi ya. Dengan dilantas, ditelantas seperti itu baik yaitu di polda, tingkat kompatin kota dan juga dengan bagian dispenda gitu Pak ya dalam hal ini. Jadi sekali lagi kami siap menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi media yang mempublikasikan sosialisasi ini. Saat ini jasar harja juga membantu mensukseskan program pemerintah daerah berupa pembebasan denda bayar pajak kendaraan dengan mendatangi perusahaan dengan tunggakan pajak kendaraan terbanyak dan memberi imbauan di tempat keramaian agar masyarakat patuh membayar pajak kendaraan. Tim Liputan Ruai TV mewartakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati